Pihak Kepolisian Resorsi Tubundo Jawa Timur menetapkan 56 orang anggota Perguruan Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate menjadi tersangka. Anggota PSHT itu terlibat kasus dugaan perusahaan rumah warga di Desa Teribungan Kecamatan Manggaran, Desa Kayu Putih Kecamatan Panji, Situbundo pada Jumat 14 Agustus 2020. Dari tersangka yang ditetapkan, ternyata ada belasan anak-anak yang masih di bawah umur. Diberitakan sebelumnya terjadi perusahaan rumah warga di Situbundo, Jawa Timur pada Senin 10 Agustus 2020 dini hari. Dalam isiden penyerangan itu, puluhan rumah dan warung milik warga yang berada di sepanjang jalan raya Desa Teribungan, Kecamatan Manggaran, dan Desa Kayu Putih Kecamatan Panji, Situbundo mengalami rusak parah. Proses hukum para tersangka kasus pengeroyokan dan perusahaan rumah warga tersebut saat ini terus berjalan. Sedangkan sejumlah tersangka yang masih di bawah umur pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan BAPAS. Dikutip dari Surya.co.id, Kapoleh Situbundo AKPP Sugandi membenarkan pihaknya, sudah berkoordinasi oleh BAPAS, bahkan ketentuan dalam penanganan masalah anak berhadapan dengan hukum. Mereka akan diserahkan kepada orang tua masing-masing. Digetahui pada Minggu 9 Agustus 2020, sejumlah anggota dari Perguruan Pencak Silat PSHT konvoy merayakan kenaikan pangkat. Mereka melintas di dua wilayah yaitu Desa Teribungan dan Desa Kayu Putih, Situbundo, saat di depan rumah warga ada anggota PSHT yang mengambil bendera merah putih, sehingga terlibat cekcok tetapi tidak terlalu lama. Akan tetapi, pada Senin 10 Agustus 2020 dini hari, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, anggota PSHT datang dengan jumlah masa ratusan orang dan merusak dan menganiaya warga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!